Dampak pandemi ke sektor perumahan digurangi Pemerintah membantu mengurangi dampak pandemi COVID-19 ke sektor perumahan, salah satunya dengan memberikan subsidi bunga kredit pemilikan rumah. Soalnya, salah satu sektor ekonomi yang terdampak pandemik ialah sektor bisnis perumahan dan industri turunannya. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Demi percepatan pemulihan sektor perumahan diperlukan sinergi dari seluruh stakeholder perumahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perbankan. Suahasil menyampaikan bahwa proses datanya akan diambil dari otoritas jasa keuangan. Kemudian oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan perbankan penyalur menghitung besarnya subsidi bunga yang bisa diberikan kepada nasabah. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan juga mengajak untuk memanfaatkan beberapa skema yang berkembang semaksimal mungkin untuk sektor perumahan. Skema tersebut meliputi fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan yang dikelola badan layanan umum, pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan, kredit kepemilikan rumah melalui subsidi bunga, subsidi bantuan uang muka, dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan dan tabungan perumahan rakyat. WAMENQ juga mendorong seluruh Special Mission Vehicle, salah satunya PT Sarana Multigria Finansial, untuk melakukan analisis yang mendalam dan bersinergi, dengan dunia usaha untuk terus memikirkan terobosan kebijakan baru yang mendorong permintaan dan bergulirnya kegiatan ekonomi.